Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Derek berhasil ditemukan di dalam dinding di sebuah gereja di Meksiko Masalahnya wujudnya berubah menjadi kembali mudah Bersamaan dengan itu, Kate muncul dan berusaha mengambil triskele milik keluarga Hell Karena sepertinya war jaguar baru itu mengalami kesulitan mengontrol dirinya saat bulan purnama Sosok The Mute yang tiba-tiba muncul pun membuat Scott bingung, siapa dia sebenarnya Lalu bagaimana nasib Liam si anak pindahan yang harus menerima kenyataan bahwa Scott telah menggigitnya Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Derek dan Sheriff sudah datang untuk mengevakuasi mayat Sean Sementara Scott berhasil membawa Liam pergi dan menyekapnya di kamar mandi rumahnya Scott pun menceritakan kejadian di atap rumah sakit pada Stiles Dan kini dia bingung harus melakukan apa Stiles akhirnya menjelaskan pada Liam bahwa gigitan Scott tidak akan membunuhnya Saat mereka melepaskan ikatan di tubuh Liam, Liam malah menyerang Scott dengan kursi dan pergi melarikan diri Berpindah ke Peter, tiba-tiba saja dia diserang oleh The Mute dengan kapaknya The Mute berkata bahwa target selanjutnya yang dia incar adalah Derek Esok harinya di sekolah, Liam baru saja tiba Mason sahabat baiknya terkejut saat tahu bahwa Liam telah berlari dari rumah ke sekolah sejauh 3 mil Liam pun heran kenapa dia bisa melakukan hal itu Saat di koridor sekolah, Scott mencoba menjelaskan padanya bahwa kini mereka telah bersaudara Gigitan Scott adalah sebuah hadiah yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang Tapi Liam tidak mau mendengar omong kosong seperti itu Saat jam istirahat, Lydia memberi tahu bahwa dia sudah menyiapkan sebuah tempat bernama leg house milik ibunya Untuk menjaga Malia selama bulan purnama nanti malam Mereka juga sepertinya harus menjaga Liam Walaupun cowok itu akan sulit dibawa ke leg house Maka mereka merencanakan sebuah pesta palsu agar Liam mau datang ke tempat itu Dan kiralah yang kebagian misi untuk menggoda Liam dan mengundangnya ke pesta palsu itu Berpindah ke markas Derek, dia sedang berusaha mengobati luka kapak di dada Peter dengan membakarnya Peter pun memperingati bahwa Derek akan menjadi sasaran The Mute selanjutnya Tahu akan hal itu, Derek langsung menemui Sheriff untuk menjelaskan soal kemunculan The Mute Pria tanpa mulut itu ternyata berbicara menggunakan bantuan alat Seperti keyboard kecil di sarung tangannya Karena The Mute meninggalkan benda itu di markas Derek Maka Parrish bisa mencari tahu tentang alat tersebut Anehnya mereka malah tersambung ke sebuah chat yang dikirim oleh benefactor Melihat dari isi chatnya, Sheriff sontak menduga Bahwa sepertinya The Mute adalah pembunuh bayaran Yang disuruh oleh seseorang yang dijuluki benefactor Singkat cerita, malam harinya, mereka sudah tiba di leg house Kecuali Kira dan Liam yang masih dalam perjalanan Ternyata siang tadi Stiles berhasil mencari tahu soal asal-usul Liam Dan alasan mengapa cowok itu pindah ke Beacon Hills Ternyata di sekolah sebelumnya, Liam adalah anak yang sangat bermasalah Dia bahkan pernah menghancurkan mobil si guru dengan linggis Tak lama kemudian, tibalah Kira dan Liam Melihat suasana yang sangat sepi, Liam sadar bahwa dia telah ditipu Scott akhirnya berterus terang Bahwa kecuali Stiles, semua orang yang ada di situ tidak sepenuhnya manusia Scott adalah Werewolf Malia adalah Werecoyote Lydia adalah Banshee Dan Kira adalah Kitsune Kemungkinan besar Liam akan berubah menjadi Werewolf Setelah mendapat gigitan dari Scott Dan itu artinya, dia harus dirantai Demi menghadapi bulan Purnama malam ini Tak lama kemudian, Mason dan anak-anak lain sudah tiba Untuk mendatangi pesta palsu yang mereka buat Bersamaan dengan itu, Liam mulai menunjukkan tanda-tanda Bahwa dia akan berubah menjadi Werewolf Malia pun merasakan hal yang sama Liam sontak dibawa ke gudang tepi danau Dan Malia dibawa ke basement untuk dirantai Sementara Lydia, dia bertugas menyambut para tamu yang tidak diundang Pesta berjalan normal Bahkan ada yang memesan bir tanpa sepengetahuan Lydia Tapi naasnya, si pengantar bir yang merupakan Werewolf Malah dibunuh oleh seorang cewek bernama Violet Dia dan Garrett bekerjasama membunuh para makhluk supernatural Demi mendapatkan bayaran dari benefactor Sementara itu di basement, Liam tampak sulit mengontrol dirinya Bahkan dia berhasil melepaskan ikatan rantai di tubuhnya Dan berlari kabur ke dalam hutan Malia pun nyaris menyerang Stals dengan sebelah tangannya Dia berusaha menyuruh Stals untuk meninggalkan dirinya Tapi Stals tidak mau melakukannya Dia akan berjaga dan menemani Malia Melewati bulan purnama apapun kondisinya Beralih ke Lydia, saat dia masuk ke dalam salah satu kamar Dia seperti merasakan ada keanehan Ruangan tersebut sangat hening saat Lydia menutup pintunya Padahal di luar kamar sangat ramai oleh ngerbinger pesta Lydia mencoba menyetel piringan hitam milik sang ibu Dan pada saat itu, bermunculan wajah-wajah di dinding Seakan mencoba memberitahu Lydia soal sesuatu Kembali ke Stals Dia yakin bahwa Malia tidak akan menyakitinya Karena dia tahu salah satu hal yang Malia takuti Adalah menyakiti Stals Untuk membuktikan hal itu Stals dengan nekat membuka rantai yang mengikat tangan Malia Malia berusaha menahannya Dan dia berhasil mengontrol dirinya untuk tidak menyakiti Stals Sementara itu Scott berusaha mengejar Liam dan menahannya Karena cowok itu benar-benar kesulitan mengontrol dirinya Di saat Liam ingin menyerang Scott dengan cakarnya Ada seseorang yang menembakkan anak panah ke arah mereka Hingga membuat Liam lari ketakutan Dan orang itu adalah Chris Argent Sesuai IP address yang Paris temukan Si Benefactor ini sepertinya menggunakan koneksi wifi milik sekolah Maka Sheriff dan Derek pun pergi ke sekolah untuk mencari orang tersebut Alih-alih Benefactor, keduanya nyaris mati karena lemparan kapak The Mute Derek berhasil menangkap pria tak bermulut itu Dan Sheriff pun berencana akan menginterogasinya di kantor polisi Tapi pada saat itu Peter yang masih terbawa suasana bulan Purnama Tiba-tiba datang dan mencakar The Mute hingga mati Liam akhirnya berhasil mengontrol dirinya Tapi kini dia merasa ketakutan Karena orang tuanya pasti akan menganggapnya monster Scott pun berkata bahwa Werewolf bukanlah monster Sementara itu Kira tampak bingung Saat menemukan Lydia sedang menatap dinding Lydia ternyata baru saja menemukan Sandy Untuk memecahkan kode-kode aneh Yang dia tulis belakangan ini Saat Lydia mengetik nama Allison yang merupakan Sandinya Maka muncullah dereta nama makhluk supernatural yang ada di Beacon Hills Dereta nama itu disebut Deadpool Atau kolam kematian Karena mereka semua yang ada di daftar tersebut Berpotensi untuk dibunuh oleh orang-orang suruhan Benefactor Malam itu Warwolf bernama Carrie sedang bersembunyi dari kejaran Violet Carrie sempat memberikan perlawanan sebelum dia kabur dan bertemu dengan Garrett Tanpa rasa curiga, Carrie pun masuk ke dalam mobil Garrett untuk bersembunyi Sesaat setelah Carrie di dalam mobil, Garrett langsung menghabisi nyawanya Esok harinya, Stahl sedang sibuk mengisi papan kasusnya lagi Sejak terakhir kali dia membersihkannya Dalam kasus kali ini Para Warwolf dan makhluk supernatural lainnya yang berada dalam ancaman Sedangkan The Mute, Violet, dan Garrett adalah mesin pembunuhnya Yang disewa oleh seseorang berjulukan Benefactor Mereka bersedia menghabisi para makhluk supernatural Demi bayaran fantastis Korban pertama adalah keluarga Sean Yang merupakan Wendigo Korban selanjutnya adalah pengantar bir yang bernama DeMarco Lalu yang baru saja terjadi adalah pembunuhan Carrie Deadpool yang Lydia berhasil pecahkan ternyata hanya sepertiganya saja Itu artinya mereka masih belum mengetahui semua nama-nama calon korban Sheriff merasa heran Kenapa kota mereka tiba-tiba memiliki banyak makhluk supernatural Scott menduga mungkin ini karena pengaruh pencarian akarnematen Sehingga efek dari itu akan menarik makhluk-makhluk supernatural datang ke Beacon Hills Stahl selalu berasumsi Sepertinya Benefactor adalah seseorang yang pernah mencuri surat obligasi senilai 117 juta dolar milik keluarga Hell Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membayar siapapun untuk menghabisi para makhluk supernatural di kota mereka Angka-angka di belakang nama mereka pun sepertinya menunjukkan harga yang akan Benefactor bayar Jika mereka berhasil dibunuh Pada intinya, yang mereka harus lakukan adalah mencari siapa Benefactor itu Berpindah ke sekolah, Mister Yukimura sedang meminta penjelasan kenapa Kira menerima tawaran si pelatih Untuk bergabung di tim Lacrosse sekolah Sementara Liam yang sedang berolahraga di gym tampak terkejut Saat Mason memberitahu bahwa pertandingan Lacrosse nanti malam Beacon Hills High School akan melawan Devenford, yaitu sekolah lama Liam Usai dari gym, Liam kembali ke ruang ganti pria untuk mencari tongkat Lacrosse-nya yang hilang Tapi dia malah bertemu dengan Derek yang sedang mematahkan tongkat Lacrosse Melihat tongkatnya dirusak, sontak amarah Liam kembali muncul Tapi kekuatan Liam sebagai warlof baru bukanlah tandingan Derek Tongkat Lacrosse yang Derek patahkan bukan milik Liam Derek sengaja melakukan itu hanya untuk membuktikan pada Scott Bahwa Liam adalah cowok remaja yang mudah marah Dengan temperament seburuk itu, Liam tidak akan bisa mengikuti pertandingan nanti malam Jika Liam nekat bertanding, bisa-bisa dia akan membunuh seseorang dengan wujud warwolfnya Sementara itu Lydia masih kesulitan mencari Sandy kedua untuk memecahkan 2 per 3 dari Deadpool Melihat Lydia begitu frustasi, Malia akhirnya menyarankan Bahwa mereka butuh bantuan dari benshee lain Dan pada saat itu nama Meredith lah yang muncul di benak Lydia Di kelas, Stiles tampak sibuk mengidentifikasi luka di tubuh Carrie Saat melihat ujung tongkat Lacrosse yang dipegang si pelatih Stiles sontak menduga bahwa sepertinya Carrie ditusuk oleh tongkat Lacrosse yang diisi pedang di dalamnya Dan kemungkinan besar pelakunya adalah pemain Lacrosse Karena tongkat tersebut kini sedang ada di tangan Garrett Dan Violet sedang sibuk melumuri pedang di dalamnya dengan cairan wolfbin Saat jam istirahat, para pemain Lacrosse dari sekolah Devenfort sudah tiba Liam kini bertemu lagi dengan Brad yang merupakan musuh bebuyutannya di sekolah lama Melihat Liam berusaha menahan amarah saat Brad membongkar aib-aibnya Scott dan Stiles sontak menariknya menjauh sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan Liam yang selalu menunjukkan amarahnya akhirnya berterus terang Bahwa dia memiliki sindrom IED Yaitu gangguan ledakan amarah yang datang tiba-tiba Tahu akan hal itu, Scott sontak melarang Liam untuk bertanding nanti malam Jika pembunuh DeMarco dan Carrie adalah pemain Lacrosse Dan orang itu tahu Liam adalah werewolf Orang itu pasti akan mengincar Liam sebagai target selanjutnya Mendengar nama DeMarco, tiba-tiba Liam berkata Bahwa dia tahu siapa orang yang membayar bir saat pesta di Lighthouse Kini Scott menandai Garrett sebagai suspek pertama Yang kemungkinan besar adalah pembunuh yang dibayar oleh benefactor Scott sudah memperingati Liam dan Kira Supaya berhati-hati dengan Garrett saat pertandingan nanti Melarang Liam bertanding malam ini adalah hal yang tidak mungkin Mau tak mau, Scott harus mengawasi werewolf baru itu Agar sindrom IED-nya tidak merusak pertandingan atau menimbulkan kegaduhan Pertandingan pun dimulai Baru sebentar pertandingan berjalan, emosi Liam berhasil tersulut Saat di pertengahan, Garrett tiba-tiba menghantam Liam dan Brad hingga keduanya terjatuh Liam hanya terkilir di bagian tangannya Dan Scott bisa menyembuhkannya pada saat itu juga Tapi Brad, kondisinya cukup serius Dan dia harus keluar dari pertandingan Beralih ke kantor polisi Tiba-tiba saja Meredith datang karena ingin bertemu dengan Lydia Setelah Lydia tiba bersama dengan Malia Meredith sontak memberikan beberapa digit angka Yang jika diubah ke alfabet, bertuliskan nama Aiden Dengan segera Lydia mencoba membuka kode bagian kedua dengan nama Aiden Dan nama-nama korban selanjutnya pun berhasil terbuka Ada satu nama yang membuat Lydia terkejut Yaitu Jordan Parrish Kembali ke pertandingan lacrosse Lydia sudah memberikan nama-nama dari Deadpool bagian kedua pada Stiles Nama Liam masih belum muncul Tapi ada nama lain yang tidak mereka duga ada di dalam list tersebut Yaitu Brad Ternyata dia adalah Werewolf Dan kini Violet sedang berusaha menghabisinya di kamar ganti pria Tak lama kemudian Scott pun datang Brad ternyata belum mati Karena yang Violet incar sebenarnya adalah Scott Sebab harga membunuh sang Alpha sangat tinggi Tapi mengincar Scott adalah pilihan yang salah Karena sang Alpha tidak semudah itu untuk dikalahkan Setelah Violet pingsan Scott langsung meminta Stiles untuk menghubungi Sheriff Di saat semua sedang disibukan dengan Deadpool Chris kini harus menghadapi Calavera Family Yang tiba-tiba datang ke Beacon Hills Dan tujuan Arya datang adalah untuk mengembalikan jati diri Chris sebagai pemburu makhluk supernatural Tidak peduli siapapun orangnya Sekalipun itu Kate Arjun Chris harus membunuhnya Malam itu Kate yang dibantu oleh berserker sedang menghabisi dua pria yang berniat membunuhnya Sudah pasti dua pria itu berani mengincar Kate demi bayaran dari benefactor Berpindah ke sekolah Kini Violet sudah ditangkap oleh Sheriff Mereka hanya tinggal mencari Garrett yang entah berada di mana saat ini Sejak bagian kedua dari Deadpool berhasil terpecahkan Muncul banyak kekhawatiran dari makhluk-makhluk supernatural lainnya Contohnya seperti Kira Dia langsung pulang ke rumah untuk melindungi ibunya Sementara Brad saat ini sedang dalam kondisi kritis Sejak dia keracunan wolf bin langka yang diberikan oleh Violet Brad mencoba memberontak dan kabur Tapi tiba-tiba saja Peter muncul dan langsung menghajarnya hingga pingsan Tanpa sepengetahuan semua orang Scott menemukan satu tas berisi uang milik Garrett Itu pasti uang yang didapat dari benefactor Maka Scott pun membawa uang tersebut ke rumahnya Esok harinya Saat Liam dan Mason sedang jogging Liam yang berlari lebih dulu tiba-tiba ditabrak oleh mobil Yang dikendarai oleh Garrett Saat Mason mencoba menyusul Liam Sobatnya itu sudah menghilang entah kemana Mason sontak memberitahu hal itu pada Scott Tak lama kemudian Scott mendapat telepon dari Liam Dan terdengarlah suara Garrett Kini Scott secara terang-terangan menghampiri Garrett Untuk memperjelas apa yang sebenarnya cowok itu inginkan Garrett ingin uangnya kembali Dan tentunya Violet Malam ini Violet akan dikirim ke penjara federal Garrett ingin Scott membantunya menghentikan mobil yang membawa Violet Dan membebaskan pacarnya itu Jika Scott tidak mau melakukannya Garrett akan menusuk jantung Liam dengan pedang yang sudah dilumuri Wolf Bean Ternyata Garrett menyembunyikan Liam di bawah sumur yang sangat dalam Dengan kondisi dada terluka Liam berusaha meminta tolong Tapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya Berpindah ke Lydia dan Stiles yang kini sedang berada di kantor polisi Keduanya memutuskan untuk berterus terang pada Parrish Bahwa namanya masuk ke dalam daftar Deadpool Dan mereka butuh meredit lagi untuk bisa memecahkan kode bagian terakhir Maka malam harinya mereka bertiga mengunjungi Eckenhouse untuk menemui Meredith Meredith berkata Bahwa kali ini dia tidak boleh membocorkan Sandy ketiga Untuk membuka kode terakhir Karena sang Benefactor melarangnya melakukan hal itu Ucapan Meredith sedikit memperjelas keadaan Bahwa Benshee itu ternyata mengetahui identitas si Benefactor Tapi masalahnya Meredith bersih keke untuk tidak memberitahu Stiles dan Lydia Sementara itu Scott dan Garrett sedang mengikuti mobil polisi yang membawa Violet ke penjara federal Saat di tengah jalan, mobil tersebut mengalami kecelakaan Rafael tampak tidak sadarkan diri Sedangkan Sheriff berusaha menjelaskan Bahwa Violet diculik oleh Kate Setelah mobil mereka ditabrak oleh makhluk bertulang yaitu Berserkers Dengan sangat sok tahu, Garrett mencoba melawan makhluk itu Tapi naasnya, dia malah ditusuk dari belakang oleh Berserkers lain Scott pun dibuat pingsan dalam sekali pukul Saat Scott tersadar, dia sudah berada di pet shop Dr. Deaton Ternyata Scott tidak hanya sekedar dipukul Perutnya pun tertusuk salah satu duri besar milik Berserkers Dengan cepat Chris mencabut duri tersebut Setelah kondisi Scott cukup stabil, Chris menjelaskan Bahwa Rafael dan Sheriff sudah dibawa ke rumah sakit Karena Garrett sudah mati, kini satu-satunya harapan mereka Agar bisa menemukan Liam adalah Violet Masalahnya Kate telah menculik Violet Maka Scott dan Chris pun pergi ke sebuah gudang terbengkalai Yang dulu pernah dipakai Arjun Family untuk berbisnis Mereka berhasil bertemu dengan Kate di dalam gudang itu Melihat keadaan si adik yang kini bersekutu dengan para Berserkers Membuat Chris tampak sedih Tanpa banyak perhitungan, Chris sontak menembaki para Berserkers yang mengawal Kate Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka Saat melihat salah satu Berserkers ingin menusuk Chris Kate sontak berteriak melarangnya Sedangkan Scott tidak sengaja terlempar ke sebuah ruangan Tempat di mana Violet disekap oleh Kate Sayangnya cewek itu sudah tidak bernyawa Di saat semua sedang sibuk mencari Liam Derek dan Malia kini sedang mencari kelompok para Werewolf Yang namanya masuk ke dalam Deadpool Kelompok itu diketuai oleh Satomi Keduanya berhasil menemukan mereka di dalam hutan Tapi mereka semua ternyata sudah mati Hanya ada satu orang yang bertahan hidup Dan dia adalah Braden Sedangkan Satomi tidak terlihat di antara para mayat itu Berpindah ke Liam Sudah seharian ini dia mencoba untuk memanjat Agar bisa keluar dari sumur itu Dia sudah sangat lelah dan kedinginan Tapi dia tidak mau mati konyol terendam di dalam sumur Maka dengan kekuatan yang masih tersisa Liam mencoba melolong sekeras mungkin Dan untungnya Scott berhasil mendengar lolongan Liam Di saat Liam nyaris terjatuh Di waktu yang tepat Scott muncul untuk menahan tangannya Dan menariknya keluar dari sumur itu Sementara itu Stiles dan Lydia sudah kembali dari Eckenhouse Karena Meredith tidak bisa lagi diandalkan untuk memecahkan sandi bagian ketiga Maka Lydia memutuskan untuk mencarinya sendiri Mereka sudah mendapatkan clue dari dua sandi sebelumnya Yaitu Allison dan Aiden Itu artinya sandi tersebut mengarah pada nama orang yang sudah mati Tiba-tiba Stiles berkata Bahwa para bensi biasanya memprediksi kematian seseorang Tapi bagaimana jika sandinya kali ini adalah orang yang belum mati Anehnya saat Lydia mencoba mencarinya dengan mata tertutup Yang dia ketik di laptopnya adalah nama Derek Dan benar saja Derek adalah sandi ketiganya Maka nama Malia, Liam, Meredith, dan yang lainnya pun muncul Melihat nama Meredith ada di sana Lydia sontak menghubungi Eckenhouse Ternyata Meredith telah mati satu jam yang lalu akibat gantung diri Kematian Meredith sontak membuat Lydia sangat syok Berpindah ke rumah Scott Melissa tampak bingung mengatur keuangannya bulan ini yang sangat membengkak Sementara Scott di kamarnya berencana menggunakan uang milik Garrett untuk membantu ibunya Tapi saat mereka mengeluarkan semua uang tersebut dari dalam tas Mereka malah menemukan sebuah kaset tape yang bertuliskan Play Me Sementara Peter saat ini sedang menghampiri Kate di dalam saluran air bawah tanah Peter akan mengajari Kate bagaimana cara mengontrol dirinya di saat bulan purnama Asalkan Kate mau membantunya mendapatkan kekuasaannya kembali Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!